Jangan lupa bagi-bagi rejeki dianggap Dennis telah dirubah oleh Rasman. Sembari menunjukkan dua unggahan berbeda, Dennis pun kembali mengunggah tulisan seterusnya tersebut di laman media sosial pribadinya. Lantas seperti apa jawaban Rasman terkait dugaan minta jata tersebut? Selain persetulannya dengan Dennis Kariesta, sepak terjang pengacara Rasman Arief Nasution belum lama ini mendapatkan tanggapan dari Kongres Advokat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Uya Kuya dan Dr. Richard Lee juga menyambangi kantor tersebut. Lantas apa tujuan kedatangan Uya? Dan benarkah kedatangan Uya untuk mengkelirkan permasalahannya dengan Rasman? Di sisi lain, ikut terbawa-bawa dalam pusaran kasus pengacara Rasman Arief Nasution, Farhat Abas pun kini tengah berbahagia. Lantaran sang adik, Haja Nur Amalia Abas SHMH baru saja dilantik menjadi wakil ketua pengadilan negeri Bangli Bali. Lantas seperti apa dukungan Farhat untuk sang adik? Dan seperti apa keluarga Farhat Abas yang ternyata adalah orang-orang yang sukses dan juga berhasil di bidangnya? Pemirsa pastikan tetap diintens investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti mengurai benang yang kusut, pepatah itulah yang agaknya menggambarkan perseturuan pengacara Rasman Arief Nasution melawan selebgram Dennis Kariesta. Ya, belum usai permasalahan dugaan pelecehan seksual yang telah dibawa pengusaha bunga tersebut ke pihak kepolisian. Kali ini, Dennis pun kembali melancarkan aksinya untuk menyerang Rasman. Ya, Rasman yang kala itu mengunggah foto mantan kliennya Iklim Hakim tengah berdiri depan sebuah mobil dengan menyertakan caption. Dan jangan lupa bagi-bagi rejeki ya Iklim, jika kamu sudah dapat hadiah. Kemudian caption itu diduga diedit dengan menghilangkan kata bagi-bagi rejeki. Dennis pun mengunggah dua foto yang diantaranya berisi caption Rasman yang diduga sebelum dirubah dan sesudah dirubah. Belakangan caption di media sosial Rasman sendiri kembali diubah, yaitu Oh iya, kalau kamu dapat hadiah atau rejeki, dibahagi ya Iklim. Soalnya kita pernah menganggap kemigian banyak orang. Dan saya juga mau beri barang berendit. Karena ada orang yang susah ngomong kalau barang-barang saya kawek dan mereka orang paling kaya sebenarnya. Dan saat dikonfirmasi, seperti inilah tanggapan pengacara Rasman Arief Nasution terkait tudingan minta jatah pada iklimat. Begini ini, saya heran. Saya bicara ke Iklimatim yang pernah menjadi klien saya. Tempat curhat dia saya, tempat nangis dia saya, tempat semua-semua kesayang aduh. Kok uya-kuya yang komen? Kok Dennis yang komen? Aneh. Si Iklimat memang komen. Iklimat memang bilang, Pak, tadi apa ya Pak? Wajar dong dia nanya. Terus? Istri saya juga jawab. Di situ kan ada adik-adik, itu istri saya. Kalau ada adik, itu istri saya. Ya mohon kemudahlah, mohon diperpanjang. Saya marah sama istri saya. Kenapa kamu bilang begitu? Kalau saya minta adik, ya bener-bener sana. Mana dong saya dikasihkan dia? Saya akan bantu dia. Saya bantu dia, saya tolong dia. Terus kalau dia ternyata sudah berdamai, ternyata ya, sudah berdamai dengan si Honman. Terus kalau ada cinca-cinca dalam tanda kutip, ada konfensasi. Bagi saya, tolong bagi dong ke saya. Karena dia sudah liburan. Kan saya butuh juga liburan. Berarti saya mau minta duit meras-meras meliburan. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari, itu kan canda-canda. Jadi mereka ini semua ini yang katanya tukang canda, tapi sekarang terlalu serius. Nah nampak memang mereka sudah panik. Ya, persetuan Rasman versus Denis Kariesta memang terus saja membesar bak bola salju. Belum selesai permasalahan sebelumnya, kini keduanya pun kembali membuat permasalahan baru yang tidak juga menemukan titik temu. Yang terbaru, Denis Kariesta melayangkan laporannya kepada Rasman. Lantaran diduga, Rasman telah menjadikan beberapa anggota tubuhnya sebagai lelucon. Untuk memperkuat laporannya, selebgram yang juga berprofesi sebagai penjual bunga ini pun bahkan meminta bantuan dari Komnas Perempuan. Lantas bagaimana Denis menilai sosok Rasman? Contohnya jolek dan dianggap wajar kalau misalkan dia tidak diberi efek jerak. Dan menurutku apa yang dilontarkan setiap kalimat yang dilontarkan dari mulut dia itu sangat tidak pantas di depan publik. Dan dia tidak merasa bersalah. Dia pede. Pede atau bagaimana? Dia tidak merasa bersalah menghina kaum wanita. Emang kenapa bongkar mesin? Dia bilang gitu kok. Emang kenapa kalau saya lebih suka buah mangga daripada buah papaya? Dia tidak merasa bersalah. Iya. Coba, tidak usah jauh-jauh deh. Coba anak lu nonton di rumah. Anak lu dibilang gitu, bongkar mesin. Buah papaya, buah mangga. Apa gak marah? Iya kan? Mikir dong sampai situ. Jangan sampai ini dianggap wajar sama sebuah orang. Jadi dia harus diberi efek jaga segera. Dan untuk Dewan Kehormatan KAI besok saya akan mengirimkan surat mohon dibaca dan saya akan menekali bukti-bukti apa saja yang sudah dialanggar. Jadi mohon diberi teguran untuk kepentingan kita bersama supaya tidak ada lagi pengacara premanisme. Di sisi lain, Uya Kuya belum lama ini mendatangi organisasi yang menaungi Rasman. Benarkah kedatangan Uya untuk mengklirkan permasalahannya dengan Rasman Nasution? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah persetuan Dennis Kariesta versus pengacara Rasman Arief Nasution, upaya tidak terduga dilakukan Uya Kuya pada Jumat 1 Juli kemarin. Ya, ditemani oleh Dr. Richard Lee yang seakan menjadi rekan dalam permasalahannya melawan Rasman. Kedatangan Uya dan Dr. Richard Lee rupanya diterima dengan tangan terbuka oleh Perwakilan Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Lantas apa tujuan kedatangan Uya ke KAI? Dan benarkah kedatangan keduanya untuk memperkarakan salah satu anggota KAI yakni pengacara Rasman Arief Nasution. Tadi ini ke Kongres Apokat Indonesia kita ini aja kayak audiensi terus bersama Sekjen Vice Presiden pengurus DPP Kongres Apokat Indonesia bersama tadi ada Dr. Richard Lee juga ada Ibu Evi juga jadi ya ngobrol aja menanyakan soal kode etik pengacara di KAI seperti apa. Ikut anak bawang ikut Mas Uya kami kuasa hukum Dr. Richard Lee juga dengan tadi Dr. Richard datang ke DPP KAI datang ke DPP KAI tadi bertemu dengan segena pengurus dari DPP KAI Alhamdulillah diterima dengan baik intinya kami apa namanya berkonsultasi ya berkonsultasi mengenai masalah adanya dugaan pelanggaran kode etik ya oleh salah satu oknum advokat atau anggota dari DPP KAI baru konsultasi saja ya apakah ini masuk ke ranah pelanggaran etik yang mana tadi sudah diberi arahan ya arahannya artinya diberikan namanya buku ini ada buku diberikan buku ini ya tadi diberikan buku kode etik ya keputusan Kongres advokat Indonesia yang isinya adalah kode etik advokat ya nanti kami pelajari dulu yang bersangkutan kira-kira berpotensi melanggar pasal yang mana saja nah nanti akan kami kaji lagi dengan teman-teman kuasa hukum yang lain ya mungkin nanti untuk beberapa waktu ke depan bisa kami masukkan ya secara tertulis pengaduannya secara resmi ke DPP KAI jadi tadi kami menerima ada tiga orang ada istri mantan gubernur sumut ibu Evi kemudian dokter Richard Lee sama Kuyak-Kuyak mereka pada dasarnya berkonsultasi bagaimana kode etik seorang advokat ya kita menjelaskan bahwa dalam menjalankan profesi seorang advokat itu ada rambu-rambunya misalnya bagaimana tata cara bertingkah bertindak terhadap lawan perkara terhadap klien terhadap penegak hukum lainnya saya gak mau ngomong satu nama jadi kita saya ini lagi ngomong secara general aja gitu pokoknya intinya saya banyak di luar nama tadi saya banyak juga orang-orang yang mengadu ke saya telah mendapatkan perlakuan dari seseorang pengacara kita gak sebut nama siapa yang banyak lah ada yang merasa di iniin di ituin dan tadi semua itu yang saya tanyakan sama para pengurus dari DPPKI dan tadi udah diterangkan dan jelas sekali dan siapapun siapapun orang yang merasa dizolimi oleh pengacara atau mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik yang dirasa itu melanggar kode etik siapapun berhak dan boleh menjadi pelapor di asosiasi tempat pengacara itu berasal kan sekarang ada KAI Kongres Satu Indonesia ada lagi Peradi nah intinya dimana dia dan itu boleh melapor dan nanti katanya kalau udah melapor akan dilihat laporannya dirasa melanggar kode etik mungkin akan dibentuk anggota Dewan Kehormatan yang untuk menyelidiki dan nanti gak tau gue gak ngerti ada sidang-sidang apa gue gak ngerti dan gue gak mau ikut campur karena gue gak suka mengintervensi gue bukan terbesar orang yang mengintervensi apapun tak hanya datang untuk berkonsultasi Uya-Kuya yang tidak memiliki latar belakang hukum sama sekali rupanya juga terut mempertanyakan beberapa pertanyaan yang seakan menjadi sindiran bagi Rasman Uya mengaku mempertanyakan bagaimana kode etik seorang pengacara yang meninggalkan kliennya di tengah-tengah persidangan bagaimana kode etik pengacara yang tidak menjaga kerahasian kliennya juga selentingan kabar yang baru-baru ini menyapa Rasman dimana Rasman dianggap memeras kliennya lantas seperti apa tanggapan Rasman terkait kedatangan Uya Kuya dan Dr. Richard Lee ke KAI banyak banget informasi yang mengatakan bahwa dalam kode etik advokat kode etik pengacara yang di dalam Kongres Advokat Indonesia adalah bahwa seorang pengacara itu tidak boleh menawarkan diri untuk eh gue mau jadi pengacara lo gak boleh itu gak boleh menawarin apalagi memaksa itu gak boleh dari kode etik itu melanggar kode etik gak boleh juga meninggalkan kliennya saat di tengah-tengah pergi dia juga gak boleh terus juga kode etik yang advokat juga bahwa seorang pengacara itu harus menjaga kerahasiaan dari kliennya itu harus even dia sudah putus kuasa misalnya udah gak jadi pengacara lagi dia gak boleh sampai kapanpun ngomong tentang rahasia klien ini walaupun di-diancem apapun di leher dia dia tidak boleh ngomong kecuali bener-bener untuk kepentingan misalnya kasus korupsi apa di sidang KPK segala macem harus ngomong harus ngomong tapi kerahasiaan itu wajib dipegang penting apalagi tadi katanya gue dikasih buku kode etik juga seorang pengacara itu tidak boleh juga misalnya denganin lo nih terus tiba-tiba pindah ke lawan lo itu bener-bener sangat tidak boleh hancur banget kalau ada pengacara begitu dibilang gak boleh juga memeras klien terusnya juga pengacara itu juga tidak boleh membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu dia juga dan pengacara juga tidak boleh menyerang pribadi saat dia ngomong konteks hukum adalah konteks hukum aja gak boleh nyerang pribadi kemana-mana ke masalah fisik apa segala macem apalagi melakukan pelecehan wah itu sudah sangat yang saya mau katakan adalah kalau Dennis Buya Richard Evi mereka datang ke DPPKI silakan saja tapi apa yang mereka sampaikan apa yang mereka tuduhkan apa yang mereka diskusikan kalau itu diskusi kalau itu tuduhan sudah saya jawab semuanya ke papar pada bapak harus ditahir selaku ketua dan kehormatan dan Pak Uka dan Ibu Eva clear itu saya belum berkomentar padahal saya Vice President yang mereka tanya itu itu sudah saya anggap selesai kecuali ada kasus baru di sisi di sisi lain Farhad Tabas yang juga terseret dalam pusaran kasus dengan Rasman kini tengah berbahagia lantaran sang adik baru saja dilantik menjadi wakil ketua pengadilan negeri Bangli Bali lantas seperti apa dukungan Farhad untuk sang adik pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo semuanya nama gue Tegu Rasya jangan lupa untuk nonton intens investigasi di youtube sehari tiga kali pokoknya langsung aja like subscribe komen semuanya ikut terseret dalam pusaran kasus Rasman Arief Nasution bahkan Farhad sendiri sempat ditantang oleh Rasman tapi seolah hal itu tak menjadi permasalahan bagi Farhad Abad Farhad Abad sendiri kini tengah berbahagia lantaran adik kandungnya Haja Nur Amalia Abas SHMH pada 1 Juli kemarin baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Provinsi Bangli Bali dalam acara serat terima jabatan atau sertijab sang adik di Bangli Bali Farhad pun hadir bersama keluarga besarnya termasuk sang ayah Abas Said dan juga sang ibu Syarifah Masnon sang ibu pun bahkan mengaku sempat menitikan air matanya lantaran pelantikan sang putri seperti layaknya mengulang hal yang pernah dialami ayahnya di tahun 1983 silam atau saat dimana Abas Said ayah Farhad Abas juga pernah dilantik selamat buat Nur Amalia sebagai Wakil Ketua Pengadilan Bangli selamat ini semua tamu-tamu dari Jakarta Surabaya semua selamat lagi selamat selamat senang banget bisa bisa keluarga semuanya ini kan keluarga Hakim Bapak Hakim Kakak pengecara keluarga Hakim semua ya apa yang mau disampaikan buat keluarga terima kasih sudah hadir disini terharu air mata menetes ingat waktu ayah tahun 1983 dilantik seperti ini selamat atas promosi semoga selamat selamat adik saya yang ke-6 yang dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Dendri Bangli karena mengikuti jakarir ayah saya seperti Hakim dan Bapak Ibu semua hadir di Bali dan mereka bangga karena apa yang pernah kita lihat dokter ayah kita dulu dilantik ternyata diulangin oleh adik kita sendiri dilantiknya Ndor Amalia Abbas sebagai Wakil Ketua Pengadilan tentu tidak lepas dari kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga terutama sang ayah Abbas Syed ya berkarir sejak tahun 1966 hingga menjadi Hakim Agung tahun 2004 silam ayah Farhat Abbas juga pernah menduduki jabatan bergengsi yakni sebagai Wakil Ketua Komisi Judisial periode 2013-2015 puluhan tahun menjadi bagian dari peradilan di Indonesia dan mengabdikan hidupnya untuk keadilan dan kebenaran Abbas Syed pun berhasil mendidik anak-anaknya menjadi sosok-sosok intelektual putera dan puteri Abbas Syed pun terbilang sukses dengan karir yang dipilih masing-masing mulai dari dokter seniman Wakil Ketua Pengadilan hingga Farhat sendiri yang berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu pengacara kondang di Indonesia selain menghadiri pelantikan sang adik di Bali Farhat pun juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan sang sahabat Tantowi Yahya presenter dan juga penyanyi senior yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Farhat pun ikut berbagi keceriaan dengan Tantowi dalam acara Country Goes to Bali selamat menikmati siapa lagi ya yang tidak bisa saya sederhana satu persatu teman saya Pak Van Hartabas ayah saya itu adalah keluarga besar pengadilan adik saya keluarga seorang pengadilan saya kemarin aja saya perhantikan adik saya menjadi wakil ketua pengadilan tinggi kayak pengadilan negeri Bangli jabatan pimpinan itu saya parkirnya nyebrang di luar dan gak ada merasa diperlakukan dengan hormat gak ada sama dia biasa dan dulu waktu zaman saya kecil dulu saya jadi ketua pengadilan rumah saya satu pagar dengan pengadilan coba kita gak sopan atau gak permisi sama pegawai pegawai bapak saya kita dihukum dimarahin sopan nah coba ya kita uji piring semua sopan memang didikan kita sopan jadi saya kalau ngeliat orang pengadilan itu kayak ngeliat orang tua sendiri gitu pengacara saya aja adik saya itu ada yang di Jawa Barat dan ada yang buat sekolah Tadu Sekurahan di Riau di dokter ada yang jualan bakso ada juga yang apa ya seniman pokoknya di rumah Bangga Bangli kotanya dan penduduknya Ramah Tamas buat masyarakat Bali keluarga besar Pak Hat Abbas menjadi bagian daripada masyarakat Bali semoga keadilan dapat ditegakkan dengan dinasnya adik saya di Bali ya kalau adik saya aneh-aneh atau apa-apa pokoknya saya yakin mereka tidak akan memainkan keadilan saya minta kepada adik saya untuk memanfaatkan seperti ini lebih banyak mempelajari hukum adat di Bali ini hukum adatnya sangat unik dan keren di saat-saat dia maju untuk jadi Hakim Agung ada pengalaman pernah jadi Hakim di provinsi Bali demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul 11 siang tiga sore dan tujuh malam hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel Intense Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya